Intro Hai semua, selamat hari minggu Kali ini saya mau berbagi resep gami Ala-ala Yupi gitu loh Dari dulu pengen banget bikin gami sendiri Cuman baru kali ini kesampean Ternyata cara bikinnya gampang banget Dan bahan-bahannya juga simple Selamat mencoba Di sini saya menambahkan juga perasa dan pewarna makanan Pertama-tama kita akan mencampur bubuk gelatin dan air dingin Bubuk gelatinnya bisa dibeli online atau di toko bahan kue Gelatin ini banyak banget manfaatnya Bisa kalian google kalau mau tau Selagi menunggu kita lanjut memasak gulanya Nah disini kita akan mendidihkan air dan gulanya Tandanya sudah mendidih, buihnya terlihat lebih banyak Nah kalau udah berbuih seperti ini Langsung kecilkan apinya ya Dan terus didihkan hingga kurang lebih 5 menit Sampai terlihat mengental ya Ini penting banget ya Gulanya jangan terlalu banyak diaduk-aduk nanti mengkristal Tuang dengan hati-hati ke larutan gelatin Hati-hati ya soalnya larutan gula ini panas banget Nah disini saya menambahkan citric acid Bisa dibeli geraman Cuma disini saya pakai yang gampang aja Yang dari Nutrigel ya Cuma kalau gak mau pakai juga gak apa-apa kok Kalian bisa pakai perasa makanan juga Adonannya dibagi sesuai warna dan rasa yang kalian inginkan Kemudian aduk rata semua warna dan tuang ke cetakan ya Nah disini saya menggunakan cetakan silikon Kalau kalian gak punya, kalian boleh pakai plastik juga kok Kalau udah jadi adonan gini, ini gak panas ya Dan harus cepat-cepat dituang Kalau gak lama-lama jadi kental Nah setelah semuanya terisi penuh Kalian simpan ini di freezer ya Tujuannya agak lebih mudah dikeluarkan Nah kalau gak dingin seperti ini ya Dia lebih sulit dikeluarkan Karena teksturnya yang lembut banget Nah cute banget ya Setelah ini harus digulit di gula halus ya Biar gak lengket Nah ini kalau dikeluarkan dalam keadaan beku kayak gini Dia lebih gampang banget digubarin Biarpun di freezer, dia gak bakaran keras kok Nah disini saya pakai gula biasa yang di blender Ini saya sengaja blendernya gak terlalu halus Supaya kelihatan masih ada butiran gulanya Tadah udah jadi deh Bisa langsung dimakan atau di angin-angin semalaman gitu Setelah di angin-angin Tekstur luarnya bakal lebih mengkristal Tapi tetep ciwi kok Menurut saya ini lebih enak daripada yang dijual di pasaran loh Pastinya lebih hemat dan aman Untuk teksturnya lebih lembut Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya